serupa juga dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Di kota Sandri ini ada 10 partai yang diverifikasi. Selain kelengkapan administrasi, verifikasi juga dilakukan untuk memastikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam kepengurusan partai. Dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan di Dampingi Penwaslu, hari pertama pelaksanaan verifikasi faktual petugas mendatangi 4 partai politik. Di antaranya ialah PPP, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Demokrat. Setiap tim terdiri dari 5 orang yang langsung mendatangi kantor partai. Seperti tim 1 KPU Kabupaten Pekalongan melakukan verifikasi terhadap Partai Persatuan Pembangunan yang berada di Kecamatan Wono Pringgo. Di sini KPU memverifikasi 53 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai. KPU meminta kartu tanda anggota dan KTP, serta mewawancarai anggota partai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang diverifikasi adalah benar-benar anggota partai. Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan Zainuddin Toyib mengaku, pihaknya sudah mempersiapkan verifikasi parpol jauh-jauh hari. Sehingga pada pelaksanaannya berjalan lancar, meski ada satu orang yang ketinggalan KTA dan KTP. Dengan kehadirannya langsung, Pak Etika merasa bangga yang rawo langsung ketuanya. Jadi merupakan salah satu penghormatan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Dan Alhamdulillah, dari sekian yang saya sediakan, dapat memenuhi aturan yang telah berlaku di pemerintahan yang telah dicanangkan oleh KPU sebelumnya. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa di hari pertama verifikasi faktual belum ada laporan partai yang bermasalah. Verifikasi sendiri dilakukan untuk memastikan adanya kepengurusan dan anggota sebuah partai yang akan dilaporkan ke pusat. Tujuannya adalah kita memastikan melakukan verifikasi kepengurusan. Apakah benar kepengurusan yang dia serahkan ke SIPOL setelah kita klarifikasi benar adanya. Jadi kita tabayun ya, mengklarifikasi itu. Yang kedua juga, kita melakukan verifikasi terhadap keanggotaan. Setelah dilakukan diverifikasi, maka tahapan selanjutnya ialah penyerahan hasil faktual kepada Parpol dan KPU pada pertengahan Februari akan menggelar rapat pleno dan hasil verifikasi.